Saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Dizkia yang telah menampung kami. Sebenarnya saya katakan istilah menampung. Sebenarnya saya berangkat umrah direncanakan dulu pada awal tahun, kira-kira Mart 18. Tapi karena sesuatu hal perjalanan kami gagal, Alhamdulillah Dizkia turun tangan membantu kami sehingga perjalanan berlainan dengan baik. Tepatnya sebenarnya saya tadi katakan perencanaan bulan Mart. Kalau taunya ada beberapa kali kegagalan-kegagalan. Pertama saya pernah berangkat sampai Malaysia, karena sesuatu balik lagi ke Indonesia. Kemudian pulang dari Malaysia, baru kami dibantu oleh Dizkia. Berangkat yang kedua, berangkat yang kedua pun itu kami mengalami kegagalan. Hanya sampai di Madinah. Di Madinah yang mungkin karena masalah paskortan bisa kami, sehingga kami terpaksa kembali lagi ke Indonesia. Rasanya pada saat itu putus asa enggak. Sebagai orang muslim kita tidak putus asa. Cuma waktu itu yang terpikir sesuatu dua kali, masih ini. Apalagi waktu di Madinah itu, maksudnya ya kita seperti ditahan mak wajah ini. Jadi kami agak keberhatian di mana lah. Tapi ya rupanya Allah mengatakan ini ada sesuatu di belakang ini. Kami sabar pulang. Ya Alhamdulillah kami kembali ke sini. Kembali ke Dizkia, bicara dengan Pak Pimpinan. Tapi kemudian kami mohon, Pak, kalau bisa kami diberangkatkan nanti bulan Ramadan. Harapan saya waktu itu, kalau dapat, karena enggak mungkin saya sebulan meninggalkan tempat dan tidak mungkin dikenalkan-kenalkan ya. Akhirnya, langkah baiknya kalau kami bisa dua hari terakhir Ramadan. Dan Alhamdulillah permintaan kami ini rupanya, seperti Zin Allah, ya di Dizkia sudah bersahakan, ya kami jadinya berangkat pada akhir Ramadan. Terima kasih telah menonton!